selamat menikmati urin kelinci diketahui memiliki kandungan nitrogen paling tinggi jika dibandingkan dengan hewan ternak lainnya seperti sapi, domba, kambing, babi, dan loropah jenis hewan ternak lainnya dengan kandungan nitrogen yang tinggi ini urin kelinci sangat bagus kita berikan kepada tanaman saat masuk di masa vegetatif atau masa pertumbuhan karena pada masa ini tanaman sangat membutuhkan erosur nitrogen dalam jumlah yang dominan selain sebagai pupuk vegetatif urin kelinci ternyata juga efektif kita gunakan sebagai pesticida menabati untuk mengusir berbagai jenis serangga dan ulat yang menjadi hama pada tanaman oke disini saya sudah memiliki sekitar 1 liter urin kelinci disini saya melihara ada 4 ekor kelinci 1 ekor kelinci biasanya menghasilkan 200 ml urin setiap harinya untuk mempergumentasi urin kelinci menjadi POC dan pesticida nabati kita akan mencampur 1 liter urin kelinci dengan 10 ml mikrobakteri dekomposer mikrobakteri dekomposer ini bisa menggunakan EM4 atau MA11 karena saya disini ada stok MA11 saya menggunakan bakteri MA11 selanjutnya ditambah dengan 10 ml cairan molase atau detes tebung Anda juga bisa menggunakan gula merah atau kalau tidak ada bisa digantikan gula pasir juga dicairkan kemudian diambil 10 mlnya jadi untuk 1 liter urin kelinci dicampur dengan 10 ml dekomposer mikrobakteri dekomposer dan 10 ml cairan gula oke langsung saja kita akan melakukan fermentasi urin ini kita akan siapkan media yang akan kita gunakan urin kelinci sudah kita masukkan ke dalam media penyimpanan selanjutnya kita akan menambahkan 10 ml bakteri dekomposer dan 10 ml cairan gula merah oke selanjutnya kita tutup dengan rapat karena fermentasi ini adalah fermentasi anaerob tanpa udara aduk sedikit kemudian kita simpan selama 7 hari sebelum digunakan jika Anda menggunakan EM4 mungkin butuh sekitar 7-14 hari sebelum bisa digunakan karena kita disini menggunakan bakteri MS-11 biasanya bakteri MS-11 ini melakukan proses dekomposer lebih cepat oke ini akan kita simpan di tempat yang beduh dia terkena oleh sinar matahari secara langsung untuk aplikasi pada tanaman bisa dengan cara dikocor atau disemprot dosisnya adalah untuk 1 liter air dicampur dengan 50-100 ml urin kelinci interval penggunaan 1-2 kali dalam seminggu oke demikian tadi proses pembuatan POC dan pesticida nabadi dari urin kelinci semoga video ini bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam organik kelompok organik